selamat menikmati dan berbagi ilmu mengenai tata cara meng-upload siswa baru PPDB ke dalam server EMIS di tahun 2019 baik langsung saja sebelumnya perlu digarisbawahi bahwasannya siswa yang di-upload kepada EMIS ini merupakan siswa dari siswa umum seperti SD, SMP, SMA, atau SMK atau langsung dari orang tua juga bisa karena jika kita meng-upload siswa yang sudah terdaftar di sekolah yang ada di bawah naungan kemenang maka otomatis oleh sistem ini, oleh sistem akan dihapus jadi langsung saja kita masukkan email pertama dan kemudian password untuk masuk ke EMIS kemudian kita klik, oke kita tunggu, ya ini sudah masuk perlu diingat juga sebelum kita upload siswa alangkah baiknya untuk profil lembaga dan sebagainya seperti sarana dan prasarana diisi terutama di bagian rincian data ruangan nah ini, ini ada ruang kelas, kelompok B1, B2, dan seterusnya kelas 1, 2, 3, dan seterusnya kemudian kembali ke pembahasan, kita masuk ke menu, ke dashboard template untuk meng-upload siswa kemudian di sini akan ada keterangan PPDB template PPDB di mana dalam PPDB ini akan ada unduh dan unggah, sebelum kita unggah kita unduh dulu format Excel-nya nah ini sudah selesai oke, coba kita buka di sini sudah muncul template siswa PPDB 2018 kalau kita buka, hasilnya akan seperti ini ini masih kosong caranya mengisi, kita klik dulu enable editing caranya mengisi, di sini sudah ada petunjuknya silahkan dibaca dari atas sampai bawah dari ujung rambut sampai kaki kemudian kita isi NSM, NPSN, status siswa, dan sebagainya di sini setelah kita isi, singkat saja karena saya sudah mengisi nah ini contoh dari sekolah yang sudah saya isi satu siswa, siswa baru, dan sebagainya sesuai dengan petunjuk yang tadi sudah diberikan oleh emis dan yang perlu diingat di sini pada saat mengisi nama apabila ada nama seperti ini, yang kemudian menggunakan tanda koma ini, tanda koma seperti ini maka yang digunakan adalah tanda koma yang ada di sebelahnya enter yang ada di kirinya tombol enter jangan menggunakan tanda koma yang ada di atasnya tombol tab seperti itu oke baik itu yang pertama dan kemudian yang sering terjadi error juga biasanya ada di tanggal lahir tanggal lahir perhatikan kursor saya di tanggal lahir ini kalau yang benar formatnya adalah date, month, year hari, bulan, tahun dan kemudian di atas ini adalah berformat date ini cara yang pertama untuk melihat apakah tanggal lahir ataupun tanggal masuknya nanti tidak terjadi error pada saat di upload seperti itu cara yang pertama yaitu di klik dan kemudian kita ubah di sini bisa date long date atau short date kemudian cara yang kedua yaitu dengan klik kanan kemudian masuk ke format cell setelah itu kita ubah yang biasanya general atau number kita ubah ke format date berikut ini karena ini sudah dalam bentuk format date jadi tidak perlu saya ubah seperti itu oke setelah diisi semua sesuai dengan petunjuk petunjuk di sini silahkan dibaca sesuai dengan petunjuk yang sudah ada kemudian kita save tekan F12 perwanida oke kita save replace it yes oke setelah itu kita close karena tadi yang di save masih dalam bentuk format excel kita convert melalui convert dokumen online terserah mau mengunjungi situs convert apa saja di sini saya mengambil contoh convert di www.convert.com oke kita coba close file seperti tadi kita pilih yang masih dalam format yang masih dalam format excel kemudian kita open setelah itu di sini sudah ada namanya kemudian target format kita ubah ke CSV kemudian kita klik convert now kita tunggu proses converting nya oke sudah di sini akan muncul nama yang berbeda tapi itu tidak masalah setelah itu kita save hasil convert nya tadi oke kita klik di sini sudah di save kemudian kita open folder ini sudah di save kemudian ini kita rename setelah kita rename nanti akan menjadi seperti ini ini adalah hasil dari convert online tadi dalam bentuk CSV yang awalnya adalah bentuk coba di zoom oke yang awalnya adalah dalam bentuk XLSX setelah kita convert online tadi menjadi bentuk CSV ini sudah siap untuk di upload di emis langkah berikutnya kita kembali ke emis waduh hilang emis nya oke kita masuk lagi ya login ya ternyata sudah langsung masuk kita masuk ke menu template sekarang karena tadi kita sudah undo di sini maka sekarang setelah kita isi tadi template nya kita unggah nah di sini upload siswa baru template CSV file kita charge filenya ini yang tadi sudah berhasil kita convert kemudian kita open setelah open coba kita simpan bismillahirrahmanirrahim ya ini teman-teman hasilnya kita berhasil dan ingat ini adalah perombel seperti yang dijelaskan di sini per kelas di sini ada penjelasannya perombel perjenjang pendidikan ini kelas A kebetulan ini yang di upload kelas A dan kita lihat ke bawah di sini tidak ada error sama sekali karena sudah sesuai dengan yang diperintahkan dan juga dua poin tadi di awal yang saya sampaikan kalau sudah di upload seperti ini kita tinggal klik tombol simpan dan ini sudah masuk ke kelompok A karena di awal kita sudah membuat kelas tadi ada kelompok A jadi kita tinggal simpan saja kalau sudah kita yakin sudah benar semuanya data-data yang dimasukkan dan ingat jangan sampai salah mengenai tempat lahir tanggal lahir dan nama karena ini beritanya tidak bisa diubah atau di rename seperti itu kalau sudah yakin silahkan disimpan dan klik OK kita tunggu hasilnya ini sudah masuk ini sudah ada kelasnya dan rombolnya juga masih belum nanti kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya terima kasih sudah menyimpan video dari channel langit foto sinema semoga bermanfaat Assalamualaikum terima kasih selamat menikmati